Intro Botan adalah negara berbentuk kerajaan yang terletak di wilayah timur Himalaya dan berbadasan langsung dengan Hindia dan Tibet Sebelum tahun 2000-an, sangat sulit mendapatkan informasi tentang keadaan negara ini Wisatawan pun sangat jarang berkunjung ke wilayah Butan Barulah pada awal tahun 2000-an, Butan membuka akses untuk wisatawan yang ingin menjelajahi negara mereka Nah, berikut beberapa fakta yang mungkin belum kalian ketahui tentang Butan Penduduk paling bahagia Butan memiliki populasi kurang lebih 700 ribu jiwa Dari jumlah tersebut, 97% diantaranya mengaku bahwa hidup mereka sangat bahagia Mayoritas penduduk Butan memeluk agama Buddha dan sangat menerapkan prinsip-prinsip kesederhanaan yang diajarkan oleh agama mereka Tidak heran, meskipun dengan GDP yang hanya sebesar 2.500 USD per tahun Penduduk Butan sudah sangat bahagia Hari di mana salju pertama turun adalah hari libur nasional Salju pertama memang selalu dinanti karena menawarkan keindahan tersendiri bagi penikmatnya Jika di negara lain salju dinikmati karena keindahannya Berbeda dengan Butan Yang sangat menghargai salju Saking berharganya Saat salju pertama turun di wilayah Tiger Ness Seluruh negara di hari itu juga akan langsung berlaku hari libur nasional Hal ini dikarenakan salju dianggap sebagai pembawa rejeki Yang mana saat mencair, airnya akan mengalir ke arah lembay yang merupakan areal pertanian Teknologi diperkenalkan mulai tahun 2000-an Sebelum tahun 2000-an, Butan adalah negara yang cukup tertutup Bahkan di tahun 1990-an TV masih dilarang penggunaannya di negara ini TV, mobil, dan teknologi lainnya Baru berkembang pesat setelah memasuki periode tahun 2000-an Meskipun demikian Untuk bisa memiliki teknologi ini haruslah orang-orang yang berpenghasilan cukup tinggi Karena beban pajak yang cukup besar Hanya dua cara untuk bisa traveling Wisata ala backhaper yang belakangan sedang tren Sangat dilarang dilakukan di Butan Hanya terdapat dua cara untuk bisa menyelajahi negara ini Pertama, adalah dengan cara mengikuti paket tour yang sudah disiapkan oleh pemerintah Butan Meskipun harga tiap paket cukup mahal Namun sepadan dengan kualitas yang diberikan Mulai dari Hotel Bintang 5 Makanan mewah Guide yang selalu siap menemani Dan beberapa hal lainnya Cara kedua adalah dengan diundang secara langsung oleh penduduk lokal Akan menguntungkan jika memiliki teman atau kenalan yang asli warga Butan Karena kalian tidak perlu ikut paket tour yang harganya cukup mahal Namun, dalam setahun penduduk lokal hanya diizinkan mengundang dua orang saja Dan dengan pengurusan dokumen-dokumen yang cukup banyak Jumlah wisatawan yang masuk ke Butan sangat dipatasi Karena menurut pemerintah mereka Jumlah wisatawan yang terlalu banyak akan menyebabkan sulitnya mempertahankan budaya asli warga Butan Wisatawan yang paling banyak berkunjung ke Butan berasal dari Jepang dan China Tidak ada lampu lalu lintas Butan tidak memiliki lampu lalu lintas Petugas yang terdapat dalam gambar inilah yang bertindak untuk mengatur lalu lintas Dengan menggunakan sarung tangan berwarna putih Petugas mengatur kelancaran lalu lintas Meskipun tidak ada lampu lalu lintas Warga Butan tetap patuh terhadap peraturan di jalan raya Semua daging adalah impor Untuk kalian yang vegetarian Makanan ala Butan mungkin akan sangat cocok Karena Butan tidak mengizinkan warganya untuk membunuh hewan Bahkan memancing pun diharang Hal ini mereka tetapkan berdasarkan ajaran budaya Yang mana membunuh makhluk hidup akan dapat mendatangkan karma Jika terdapat makanan berupa daging Bisa dipastikan bahwa daging tersebut adalah impor Beberapa agama memang memiliki konsep yang berbeda tentang kehidupan setelah kematian Salah satunya adalah budaya yang merupakan agama mayoritas penduduk Butan Buddha meyakini bahwa setelah kematian akan ada yang namanya reinkarnasi Dan penduduk Butan sangat mempercayai hal ini Sehingga dibentuklah reinkarnation commit Atau komite yang menangani tentang reinkarnasi Komisi ini dibentuk setelah terdapat banyak kasus Seorang mengklaim bahwa ia mengingat tentang kehidupannya sebelumnya Namun ternyata klaim tersebut adalah palsu Komite ini bertugas untuk memastikan klaim tersebut Dengan menggunakan beberapa tes Pihak yang mengklaim harus mampu mengingat setengahnya 75% Dari kehidupannya sebelum dilahirkan kembali Hingga tahun 2016 Terdapat 25 orang yang lulus tes tersebut Dan diakui telah mengingat kehidupan sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!